Intro Wah-wah, pasar daging penayong sudah rame Untung aku belum terlambat mengantarkan daging Lumayan berat juga kaki sapi yang aku bawa Memang cuma satu kaki Tapi beratnya lebih dari 30 kg Siap bang, kalau cuma potong daging Aku biasa ya Meskipun kelihatannya cuma memotong Tapi aku tidak boleh sembarangan melakukannya Ada triknya Supaya daging mudah terpotong Dan hasilnya mulus Pak Lukman memintaku membawa dagingnya saja Nanti mau dijadikan dendeng khas Aceh Wah, kesukaanku itu Sip, tinggal aku akut saja dendengnya Ya bang? Aku meletakkan bas kompresi daging di kepala Bukan karena lebih enteng yuk Justru kalau di kepala bisa lebih seimbang Dibandingkan memanggu di bahu Baru tahu toh Kalau membawa bas kompresi atau benda lain yang berat Lebih enteng diletakkan di kepala Dibandingkan di bahu atau di tenteng Pak Haji Pak Haji, 32 kilo Pak Haji Baik, tolong sekalian basuhkan freezer Sekalian bumbunya ya Iya Pak Tuh, bener kan? 30 kilogram Kelihatannya cuma sebaas kom Tapi abot yuk Sebenarnya Bisa-bisa saja kalau langsung mengiris daging sapi segar Tapi lebih susah dan hasil irisannya kurang bagus Makanya Daging segar biasanya disimpan di lemari peningin Nah Daging yang telah mengeras seperti ini Baru bisa diiris Pengirisan bisa dengan pisau seperti ini Tapi Dan sama tipisnya Sudah selesai iris mengiris Lanjut menyiapkan bumbunya ya Dendeng buatan Pak Lukman ini sudah ada sejak tahun 70-an Bumbunya juga tetap dipertahankan Bumbu utamanya ketumbar Ada juga tahaman bawang putih, gula, dan garam Ketumbar termasuk bumbu yang paling tua yoh Maksudnya sudah lama banget dipakai Ketumbar sering dipakai sebagai penguat rasa Karena dominan gurih, pedas, dan aromanya Tidak hanya menguatkan rasa saja Ketumbar juga bagus untuk kesehatan Salah satunya untuk menghangatkan badan Setelah bumbu siap Tinggal dioleskan pada daging saja Setiap hari Pak Lukman bisa mengolah sampai 200 kg Hasilnya sih menyusut sampai 150 kg tuh Ojo heran Itu karena saat pengolahan dendeng Ada proses pengurangan kadar air Justru itu yoh Yang bisa bikin dendeng tahan lama tanpa pengawet Dendeng yang tipis ini juga Membantu pengawetan Soalnya bisa menghambat pertumbuhan bakteri Lagian kalau tipis-tipis begini Membuat dendeng lebih cepat dikeringkan Dan dagingnya tidak keras Oh iya Cuaca jadi faktor pendukung Keberhasilan pembuatan dendeng Kalau panasnya terik Dendeng cukup dijemur Selama 6-8 jam Nah Kalau musim hujan Bisa sampai 2 hari loh Bang tolong jumpa dulu bang Saya mau angkat yang kering dulu Pak Ji Udah kering nih? Udah Udah Setelah kering Dendeng sapi siap dikemas Dendeng sapi Aceh ini Sudah ada sejak jaman nenek moyang loh Dulu Dulu para pelaut Aceh Membawa dendeng Untuk lauk selama berlayar Dendeng sapi begini sih Sebenarnya sudah enak dimakan Tapi tadi Kak Tari Minta dendengnya Katanya Mau dikreasikan jadi kue tradisional Kas Aceh Hmm Kue ropoy ya Bu ini bu Dendengnya udah kering Saya minta sedikit ya bu Buat bikin makanan Boleh boleh Duh hampir Sampai jumpa